Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat pelita media Yang baru gabung di channel pelita media Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara klik subscribe Kemudian hidupkan loncengnya Untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru Jangan lupa juga untuk berikan like-nya Kemudian berikan komentar-komentar positif Yang sifatnya membangun channel ini Kemudian jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian Sehingga teman-teman kalian mengetahui hal yang sama dengan kalian Video tutorial kita kali ini akan membahas Bagaimana cara membuat Tombol shutdown versi kita sendiri ya Secara umum Secara lumrahnya Kita Men shutdown atau mematikan Komputer kita Dengan cara Mengklik tombol start ini Kemudian klik Yang ini Kemudian Pilih power Kemudian shutdown Secara umum Seperti itulah kita mematikan Atau menutup Men shutdown Laptop kita Atau PC kita Jadi ya Tahapannya seperti itu Tetapi kali ini Kita akan membuat Tombol tersendiri Nanti yang bisa kita Letakkan disini ya Di bawah ini Jadi nanti Dia pakai icon Kita klik saja icon tersebut Nanti komputer kita langsung mati Atau tersutdown Oke kita mulai saja ya Langkah pertama Kita klik kanan Kemudian pilih New Pilih shortcut Nah disini Ada TV location Of The item Nah ini nanti Kita pastikan Ada script Untuk Men shutdown Nah Scriptnya Sudah saya sediakan Di deskripsi Youtube saya Teman-teman Sudah bisa Mendownloadnya Seperti ini ya Scriptnya Nah ini Disini ada Untuk Windows 10 Nah ini kita copy Kebetulan saya Menggunakan Windows 10 Kalau teman-teman Menggunakan Windows 8 Bisa copy yang ini Kalau menggunakan Windows 7 Teman-teman bisa copy yang ini Nah saya akan Meng-copy yang ini Saya copy Kemudian Saya tempatkan disini Saya pasti Selanjutnya Saya klik Tombol next Misalnya Namanya Saya buat Tidak shutdown Tapi tutup Komputer ya Misalnya Saya finish Nah disini Iconnya Seperti ini ya Kurang Kurang Cantik ya Kita akan Mempercantik Iconnya Dengan cara Menggantinya Klik kanan Pilih Properties Kemudian Pada tab Shotcut ini Pilih Change Icon Oke saja Kemudian Kita cari Icon yang Ingin kita Jadikan Sebagai Icon Shutdown Kita Saya pakai Yang ini Boleh juga Teman-teman Menggunakan Image Dari Milik Teman-teman Sendiri Tanpa Bawaan Windows 10 Ini Dengan Cara Klik Brose Tapi Saya Menggunakan Yang terdapat Pada Windows 10 Saja Saya Klik Yang ini Kemudian Saya Oke Kemudian Saya Apply Kemudian Saya Oke Kembali Nah Ini dia Ini Saya Pindahkan Kemari Kebawah Biar Kelihatan Keren Klik Kanan Kemudian Saya Pilih Pintu Start Nah Disini Ini Pintu Start Disini Nah Ini Disini Kalau Kebawah Kita Pilih Klik Kanan Pilih 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 Pintu Taskbar Tadi Pintu Start Kebawah Ini Disini Disini Muncul Di sebelah Sini Kalau Pin Klik Kanan Disini Kemudian Pilih Pintu Taskbar Dia akan Kemari Jadi Bisa Pindah Kemari Disini Diletak Atau Disini Nah Apabila Teman Teman Mengklik Ini Nanti Maka Komputer Teman Teman Akan Tersutdown Atau Mati Nah Ini Saja Video Tutorial Saya Semoga Video Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh